Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan batubara di wilayah Kabupaten Batanghari, terdapat 14 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP Batubara. Diduga tidak membayar iuran tetap yang menjadi sumber pendapatan daerah sehingga mengakibatkan munculnya kerugian negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKRI ini, pihak Inspektorat bersama Kejaksaan Negeri melakukan pertemuan dengan perusahaan batubara guna mengklarifikasi. Menurut Inspektor Daerah Batanghari, Muklis, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKRI, belasan perusahaan tersebut tidak membayar kewajiban yang menjadi sumber pendapatan asli daerah tahun anggaran 2014 dan semester pertama pada tahun 2015, di mana kerugian yang ditimbulkan mencapai 124.551 dolar atau berkisar 1,9 miliar rupiah. Dari hasil klarifikasi, sejumlah perusahaan mengklaim telah membayar iuran tetap tersebut. Hanya saja bukti setoran pembayaran tidak disampaikan ke pihak Inspektorat, sehingga terjadi temuan oleh pihak BPK. Namun demikian pihak Inspektorat bersama Kejari akan memberikan batas waktu dalam waktu satu bulan ke depan kepada setiap perusahaan untuk segera melunasi atau menyerahkan bukti setoran tersebut. Tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK terhadap pendapatan daerah tahun 2014 dan 2015. Jadi temuan itu adalah, ini kan masalah klarifikasi ini. Temuan BPK 124.000 dolar lebih kurang ya. Ternyata yang itu kan sudah banyak yang wajar orang itu. Cuman bukti setornya kan tidak pernah disampaikan ke Inspektorat. Sementara terkait temuan ini, Kepala Kejaksana Negeri Batanghari Deddy Prio Handoyo mengatakan pihaknya akan berupaya mendorong perusahaan dapat melunasi tunggakan tersebut dan juga akan melakukan pengkajian terhadap lima perusahaan tambang batu bara yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan tujuh perusahaan tambang yang tidak menempatkan jaminan pasca tambang. Kalau ini datanya terlebih dahulu, tetap kita akan melakukan apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan itu untuk melakukan reklamasi. Nah, apakah mereka sudah melakukan reklamasi atau belum? Nah, kita akan ada lebih kajian lebih lanjut dari pihak lingkungan hidup untuk menjadikan masalah itu. Karena ini reklamasikan menjadi bagian dari lingkungan hidup, apakah mereka sudah melaksanakan atau belum? Biar Dana Atrio, Jambi TV